Tujuan saya membuat video ini adalah membantu menyampaikan informasi-informasi penting terkait program pendidikan guru penggerak. Bagaimana status regulasi para calon guru penggerak setelah mengikuti pendidikan guru penggerak 9 bulan? Ini kedepannya akan seperti apa? Baik itu untuk honorer maupun untuk PNS. Berikut jawaban dari Mas Menteri. Jadi regulasi itu tolong sabar ditunggu regulasi tersebut akan kita keluarkan untuk memastikan bahwa guru-guru dan alumni dari program guru penggerak ini benar-benar mendapatkan prioritas dan kesempatan pertama untuk menjadikan posisi-posisi kepemimpinan. Dan tentunya mereka jangan lupa seperti semua seperti tadi programnya Burida ya saling berbagi, saling belajar. Konsep daripada guru penggerak adalah komunitas. Komunitas, pembelajar sama-sama guru yang belajar gitu. Jadinya ini komunitas ini yang akan difasilitasi oleh Kemendikbud Ristek untuk memastikan bahwa komunitas ini terus secara organik bertumbuh dan berinteraksi dengan network yang terus membesar. Jadi itu sebenarnya kontinuasi daripada program ini. Tidak mungkin alumni guru penggerak gak akan terlibat membantu teman-teman angkatan berikutnya. Itu udah pasti mereka harus menjadi mentor secara formal maupun informal. Gak mungkin itu. Pasti itu adalah salah satu beban yang termulia daripada lulusan guru penggerak untuk membantu teman-temannya yang lagi mengikuti batch berikutnya. Dari yang disampaikan oleh Mas Menteri, saya pribadi mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai calon guru penggerak baik itu honorer maupun PNS harus sabar karena regulasinya sedang dibuat, sedang diajukan. Kita doakan saja semoga regulasinya cepat diterima di ACC dan juga kami terutama para honorer diberikan kepastian bahwa status kami honorer ini apakah mengikuti program guru penggerak ini akan diberi kesempatan status yang setara dengan ASN. Kemudian saya juga menghimbau dan mengajak pada diri saya agar terus semangat melakukan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran mencari solusi terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi di sekolah maupun selama pembelajaran agar pendidikan di sekolah masing-masing ini meningkat. Semoga dengan adanya potensi-potensi yang dimiliki oleh calon guru penggerak ini dapat memajukan pendidikan di Indonesia karena kemajuan itu berawal dari guru dengan melakukan aksi ya saya anggap rekreasi selama pandemi apa yang dimaksud dengan rekreasi yaitu reaksi, aksi, kreasi, dan inovasi mari kita melaksanakan setiap kegiatan kita, kita anggap sebagai rekreasi di masa pandemi saya pribadi melaksanakan program guru penggerak ini meskipun banyak tugas, meskipun banyak sekali tantangan saya anggap ini sebuah rekreasi di masa pandemi apa yang dimaksud dengan rekreasi di masa pandemi? rekreasi adalah sebuah singkatan dari reaksi, aksi, kreasi, dan inovasi adalah rekreasi kenapa saya sebut sebagai rekreasi? karena saya anggap sesuatu yang menyenangkan tanpa harus melihat iming-iming ke depannya akan seperti apa dan apabila kita melaksanakan dengan sungguh-sungguh kita tunjukkan potensi kita insyaallah tidak akan sia-sia ke depannya saya yakin itu dari rekreasi itu ada yang namanya reaksi setelah ada reaksi kemudian timbulah aksi ada aksi nyata kemudian setelah timbulnya aksi-aksi yang kita lakukan banyak aksi nyata yang kita lakukan setelah dari aksi nyata-aksi nyata yang kita lakukan timbulah kreativitas timbulah kreasi dari seringnya kita melakukan kreativitas maka timbulah suatu inovasi dan hal tersebut akan menempel pada diri kita itu yang saya rasakan mengikuti program guru penggerak ini luar biasa saya merasa banyak perubahan pada diri saya terutama dalam melakukan sebuah aksi kreasi dan inovasi saya senang melaksanakan itu tertanam pada diri saya bahwa melakukan aksi kreativitas maupun inovasi itu adalah tanggung jawab saya sebagai calon guru penggerak semoga video saya bermanfaat kurang dan lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati